Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana akan dilaporkan ke Bares Krimpolri. Laporan ini akan dilayangkan oleh Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI pada hari ini. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan sejumlah anggota Komisi 3 DPR dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun pekan lalu. MAKI juga akan mengajukan 3 nama anggota DPR RI yakni Arteria Dahlan, Beni Kaharman, dan Arsul Sani sebagai saksi. Sebelumnya, ketiga legislator itu menilai apa yang dilakukan PPATK dan Mahfud MD dengan membocorkan dokumen tindak pidana pencucian uang dalam hal ini uang rakyat yang dimalik adalah tindak pidana. Boyamin pun mengklaim tindakannya melaporkan PPATK justru merupakan upaya untuk membela PPATK. Karena ingin memastikan apakah tindakan PPATK membuka dokumen tersebut menyalahi aturan hukum, Boyamin mengakui memakai logika terbalik dalam membela PPATK. Ia mengatakan akan mengikuti arus main DPR hingga terbukti. Sebab menurutnya apa yang dilakukan PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana. Sebab yang disampaikan PPATK adalah hal yang global, tidak orang per orang dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun. Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan memperingatkan soal adanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang TPPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!